Intro Anak kembali lagi di WB Waktu Indonesia Bercanda Dan sekarang sudah waktunya kita melanjutkan lagi tetes teka-teki sulit Kita akan beruntungan Jawabannya adalah sebelum bisa dibaca surat harus di Ternyata kupas Surat dikupas, buah dikupas, pisang dikupas, jeruk dikupas Betul Dibuka itunya Anda salah Yang Anda sebutkan tadi dikulkas dong Buah-buahan dikupas ya bener ya Buah, jeruk, pisang, dikulkas Maksudnya kulitnya dibuat Proses membuang kulit itu namanya dikupas Nah, kertas kan gak berkulit Nah, proses membuang kulit dikupas Jadi kalau saya menyuruh pembantu saya tolong tuh kulitnya dibuang di sampah Tuh tolong kulitnya dikupas tuh di sampah Enggak, si kulitnya dari buahnya diproses pelepasan dari buah dengan kulitnya Susah amat nih Anda tak kupasnya sih susah banget menjelaskan Bapak yang ngerti-ngerti dikupas Saya tanya, intinya berarti mengupas adalah memisahkan Kulit dan daging Kulit dan daging Nah, surat Sisi luar dan dalamnya Dagingnya adalah suratnya Kulitnya adalah Luar Amplopnya Enggak Pak Memisahkan isi dari kulit Dikupas Bisa disebut Kupas Pak, saya masih gak terima tuh surat dikupas, Pak Beneran, Pak Itu ada yang tiba-tiba Anda tidak terima? Tidak terima? Oh, memang saya belum kirim? Kirim Ya, Pak Gagian berdunia aneh ya, Cak Gimana dia bisa terima belum dikirim? Ada amplop yang dibuka ditulis juga di situ Jadi kertasnya itu berbentuk amplop Dia nulis surat di situ terus dilipat seperti amplop Gak ada Pak, Bapak pernah terima surat undangan rapat RT, gak? Jangan, Pak Jangan Gak pernah gitu, Pak Weh, kita bantuin, kan? Hei, kamu bantuin, ya? Ya, oke Hei, Pak Sini, Pak Sini Oh, ngapain sini aja Undangan rapat RT, Pak Itu gak pernah dikasih amplop Diketik, dilipat-lipat Langsung diedarkan ke warga Gak pakai dikupas Nah, itulah Makanya efeknya gak maksimal Maksimal apa? Anda pernah lihat saya datang ke rapat RT? Enggak, kan? Enggak Karena itu Karena saya gak merasa nerima surat, gak ada yang dikupas, kok Surat tilang, surat tilang Bapak pernah dapet surat tilang? Pernah dapet surat tilang? Yang nemuin siapa? Kan saya pernah lihat itu, Bapak di TV itu ditilang ke polisi Ini yang salah Ini yang salah Anda berapa tahun di dunia televisi? Saya baru Oh, baru? Iya Oke, kita cari yang pengalaman Gimana? 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 Gerasin Surat tilang gak boleh Gak pakai aflo, Pak? Surat tilang? Nuh Surat tilang ke polisi? Tidak dikupas Gak dikupas Itu namanya surat? Bisa tanya Surat tilang itu hampir sama dengan resep Dia tidak untuk Anda baca Tetapi untuk ditebus Surat nikah? Surat nikah? Surat nikah? Buku butuh ya? Buku? Itu karena salah aja Padahal itu buku kan? Anda juga mengaku itu bukan surat Surat ini dipengundi kartu butuhnya Anda juga mengaku itu kartu Bukan surat Suratman, suratman tetangga saya Itu orang Bukan surat Bukan surat Bukan surat Bukan surat Cak, sebentar Cak Saya bayangin Ini sesuatu yang Suratman dikupas Cak, ini sesuatu yang baru loh Cak Jadi ternyata TTS ini selain membuat mereka berpikir keras Cak Mereka itu berjuang waktu matian ya Istilah-istilah yang selama ini ternyata salah kaprah itu kita temukan disini Suratman dikupas Kita ini punya misi yang lebih mulia daripada cuma sekedar menjawab pertanyaan Tapi mengungkap sebuah fakta yang selama ini terlupakan Gak, orang gak mau mikir bakal pikirin, udah itu Paham ya? Paham, oke kita lanjutkan lagi Terima kasih Silahkan Satu Mendatar Iya, mendatar Anda tahu tulus? Tahu Gajah Tulus itu perasaan ikhlas Penyanyi Ada yang penyanyi Anda tahu tulus, gajah Tulus itu perasaan Maksudnya penyanyi, Pak Maksudnya penyanyi Emang saya tanya Anda tahu penyanyi tulus? Saya bilang gitu Salah, benar Karena Anda tahu tulus Ya, ya, ya Lu yang mau kecepatan Itu benar saja Dalam sebuah acara off air, biasanya tulus sering menyanyikan lagu Kali kan udah saya bilangin gajah Gajah Wajib 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 Lagu wajib Kalau dia gak nyanyi, dia bukan penyanyi Wajib dia bernyanyi Berikan lagu wajib Wajib nyanyi Tapi saya pernah lihat tulus di acara Sumpah Pemuda menyanyikan lagu wajib Ini masak akal ya Masak akal, tapi apakah itu yang benar? Kita kunci jawabannya Wajib Wajib dia apanya Oh, bukan itu yang dimaksud Benul NG silahkan Dalam sebuah acara off air, biasanya tulus sering menyanyikan lagu Ah, gak pada tak ngikutin dunia musik ya Lagu Lagu Biasanya kurang luas gajah Coldplay akan pentas di Singapur Singapur Itu yang bantuin saya Bantuin acaranya Loh, kita di Singapur lho Saya yang sing ngecat Sing mamir, Pak Oh, Singapur sing ngecat Singapur sing ngecat Singapur sing ngecat Singapur sing ngecat Lagu Oke, tidak bisa menjawab Gajah Gajah Yaudah lah daripada apa Daripada yang ngejawab kesannya Maaf Anda kesannya kok takut bener kenapa sih Bukan takut kan emang gak pernah bener kalau gak bener Pak Gajah Apakah itu jawabannya Maaf Bukan hanya itu lagunya Tulus Udah sering dah Ya 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 Dalam sebuah acara off air Wajar apa Biasanya Tulus sering menyanyikan lagu Wajar Bijak Sejam 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 ya Lagunya itu lagunya satu jam I.O nya siapa I.O nya I.O nya Saya gini pak Gini pak Gini pak Lagu sejam Biasanya penyanyi akan menyanyikan Saya akan menyanyikan lagu Gajah Gak ada saya menyanyikan lagu sejam Terus berada sejam Gak ada Gak apa Saya detil memperhatikan dalam sebuah konser Biasanya Tulus menyanyikan sekitar 12 lagu Gak ada yang pernah konser hampir 2 jam pak Nah Sejam 30 menit lah Nah Oke 12 lagu Hitung 12 lagu Rata-rata satu lagu adalah 5 menit Berarti nyanyinya 5 kali 12 60 60 menit berarti sejam Sejam 30 menit itu ngobrolnya cicatnya dengan menonton Bagaimana Nyanyinya tetap 1 jam ya Coba gimana kalau konser Tulus Ini misalnya menandai Bapak itu 4 menang datar Sok tahu Selama-lama Bapak saya ngaji 3 menang datar Kapan saya ngatur lalu lintas Baik Berikutnya silahkan Oke ini udah Kalau satu menurun itu cuma Kita berikan semangat dulu kepada kedua tim Sebenarnya Karena ini penyuntungan Satu menurun Baik Berarti kan baik-baik Tahu mobil kan Tahu Tahu Setir Yang ada band yang empat ada setirnya Oh itu mobil Mobil gak selalu Empat Yang mana saya gak tau Tau lah Untuk mengendarai mobil Kita harus membawa Bawa apa ya Bawa Jangan mempersulit diri sendiri dong Bapak yang mengendarai mobil Bapak yang mengendarai mobil Selana sejam Bapak merusulit kami Jadi mohon maaf Ada Jadi ini gak pernah ada yang membawa mobil Mohon maaf kalau ini menyinggung ya Soal ini tapi bukan maksud kita menyinggung Ini pengetahuan umum Saya kira ini Pernah bawa mobil Ya ya Menurut Bapak umum Menurut kami pengetahuan Bapak khusus Ya Jawabannya Setir Setir S-T-I-R maksudnya Ya Setir Setir Untuk mengendarai mobil Kita harus membawa Setir Membawa Bawa saja gak mungkin ya Salah Membawa Sim A Membawa suu Sim A Sim A Kita kunci apakah Sim A Apa itu jawabannya Setelah yang Bawa Oh Baik Apapun jawaban anda Penonton disini Sehingga pemirsa dirumah Mungkin salah satu dari anda Ada yang benar Betul Membawa saya Ya Apakah itu jawabannya Untuk mengendarai mobil Kita harus membawa Satu Satu Ya Sejago-jagonya pembalap pun Bawa mobilnya satu Kalau dua Gimana Kan ada mobil itu ya Yang diangkutan Ya Kan ada mobil yang trailer Isinya mobil-mobil baru Itu banyak tuh Pak Itu mengangkut Ya mengangkut Ya kan membawa Untuk mengendarai mobil Untuk mengendarai mobil Ya 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 Kasih tepuk tahan Kasih tepuk tahan Kasih tahan Tujuh Tujuh melorot Tujuh melorot Tujuh melorot Ada lima kotak Kita kunci Bentar Atau kotak obat Kosong danane obat Atau kotak-kotak 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 Kotak obat Apakah itu jawabannya Eh Eh Curang Russians Biarin, 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 salah, kan belum, belum deal pak, sisi kali sisi untuk menghitung luas, kosan, itu luas kosan gitu deh, oh iya kalau kosan biasanya kamarnya kan cuma satu, sebenarnya, yang ada perasaan, grup lawak itu loh, grup lawak yang itu, ada itu, ada kosan namanya, Sumber-umber ngekosep, perasaan yang dihitung itu meter deh, berapa meter, berapa ini kali ini, nah itu ngitung-ngitungnya dari mana, bukan berapa sisi kali sisi, kalau melihat luas kosan, itu lebar kali panjang biasanya gitu, itu kan sisi lebar, sisi panjang, dikalikan itu menentukan luas kosan, itu kalau prakteknya ini, tapi teorinya adalah itu ilmu matematika, di geometri, diajarkan, tapi gak pernah tuh saya sekolah gitu, Itu menghitung kosan, pake sisi kali sisi, orang Betawi juga punya kontrakan, pake kosan gak pernah, eh kosan lu berapa luas sisi kali sisinya, gak pernah, berapa kamar, berapa pintu, itu yang ditanya pak, itu menghitung jumlah kosan, bukan luas kosan, tapi dia gak pernah memakai kata-kata itu, sebenarnya ada, karena orang nyari kos, biasanya disebutkan ini kosan, luas kamar berapa, disebutin, iya, biasanya kamar mandi dalam atau di luar, iya, ada kamar tidur di dalam, kamar, kamar apa, sederhana, kamar mandi di dalam, ruang kamu di dalam, tidur di luar HD map, terus masalah Anda apa, ini masalah bapak, jawabannya kok kosan, jawabannya kok kosan, lu quisikan lu bunu, di situ menghitung kosan, iya kosannya, iya, saya setuju, setuju yang terakhir yang terakhir dilakukan rebutan siap tangan di atas bel 6 mendatang ada lima kotak huruf kedua ah pedagang kaki lima bubar karena ada ada razia harusnya payah karena ada ada kalau tidak ada berarti tidak bisa menjawab kita lebar pada penonton yang di rumah kubar karena ada tiga karena ada dua satu pasar pasal kita kunci tim A salsa ngapain badai kita kunci tim B pasar tim A badai jawaban yang benar apakah salah satunya atau mungkin bukan jualan juga dari itu pedagang kaki lima bubar karena ada jualan di Jakarta atau Zimbabwe apa Pak itu tega banget ada macan saya heran dengan cara berpikir anda ya kami heran dengan cara berpikir Bapak justru saya heran Anda mempermasalahkan ini jualan dimana di Jakarta atau di Zimbabwe atau dimana pertanyaannya Anda mau jualan dimanapun di negara manapun kaki lima ada macan pasti bubar semua ini untuk menjelaskan pada Anda lu kebalik pedagang kaki lima bubar karena ada macan benar atau tidak bisa bisa dan saya ingatkan tidak baik membantah kebenaran bukan Pak tapi kalau macan itu tidak membantah tapi kita mengkritisi apakah kebenaran yang Bapak maksud itu benar-benar benar kita pertanyaannya kalau Anda jaga kaki lima ada macan bubar nggak bubar Anda jaga kaki lima ada macan bubar nggak bubar tapi ada nggak pedagang kaki lima yang pernah diberitakan karena ada macan bubar kita jadi contoh pertanyaannya bukan pernahkah Anda mendengar kabar-kabar ini untuk macan-macan paham ya paham oke kita mau ketahuan untuk barang-barang kita kita akan menjelaskan skor air di tetes pada malam hari ini tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong saya sekarang belum ada yang memimpin tetes kali ini tapi setelah ini kita akan lagi-lagi menguji mereka menguji kecerdasan dan kekayaan kosa kata mereka Cak setelah yang satu ini tetap di WIB waktu Indonesia jadi habis buang air harap disiram jadi ketika temen saya saya lihat buang air di kamar mandi begitu keluar saya siram karena habis buang air harus disiram ibu kosnya mendukung ibu kosnya akhirnya mengganti 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 penghudi kos kita terima kasih